selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gunung patahan nah ibu akan berikan contohnya kalau gunung api itu contohnya gunung merapi gunung kerinci dan gunung krakatau sedangkan gunung lipatan contohnya itu adalah pegunungan tengger, pegunungan hijen, dan bukit barisan nah untuk gunung patahan contohnya itu patahan semangko patahan lembang patahan opak dan patahan flores nah ada pun flora yang biasa terdapat pada ekosistem pegunungan ya ada pohon cemara ada alang-alang ada lumut ada bunga edeluis yang biasanya itu terdapat di daerah gunung rinjani ya nah gunung rinjani itu seperti apa dan bagaimana terletak di mana akan dibahas juga di sentra sosial budaya ya teman-teman dan masih banyak flora lainnya atau tumbuhan lainnya yang terdapat pada ekosistem pegunungan ya nah ada pun fauna yang biasa terdapat pada ekosistem pegunungan itu ada landak ada rusak ada monyet ada berbagai macam jenis burung ya dan masih banyak fauna lainnya atau hewan lainnya ya yang terdapat pada ekosistem gunung ini ya nah kita akan beralih ke ekosistem berikutnya yaitu ekosistem goa ya nah apa sih ekosistem goa itu iya ekosistem goa adalah ekosistem yang ditemukan di sekitar goa ya nah fauna yang biasa terdapat pada ekosistem goa itu biasanya ada laba-laba ada lipan ada kekelawar ada kalajengking ada burung walet dan masih banyak fauna lainnya ya yang tidak ibu sebutkan ya nah ada pun flora yang biasa terdapat pada ekosistem goa biasanya ada lumut dan ada gulma ya juga masih banyak flora lainnya ya tapi tidak sebanyak ekosistem hutang ya nah ada pun beberapa jenis goa ya ada goa kars yang biasa disebut goa batu kapur ya ada goa lava dan ada goa litoral ya nah ada pun contoh-contohnya ya untuk goa kars atau yang biasa dikenal goa batu kapur itu contohnya goa surupan ya untuk goa lava contohnya itu adalah goa lawa ya dan untuk goa litoral contohnya adalah goa batu cermin ya teman-teman ya nah ada pun beberapa bentuk goa ya ada yang goanya itu bentuk vertikal goa harisontal goa harisontal goa harisontal goa bawah air ya nah untuk contohnya itu kalau goa vertikal itu contohnya goa jomblang ya terus untuk goa harisontal contohnya itu ada goa bojong dan goa gong ya nah untuk goa bawah air contohnya itu adalah goa goa hieranik abius dan goa bozo del mero ya nah kita akan ke ekosistem berikutnya ya yaitu ekosistem kars ya apa sih ekosistem kars itu bu iya ekosistem kars adalah ekosistem yang terdapat di daerah yang gersang ya yang biasanya itu bebatuan ya biasanya terdapat banyak batu gamping ya nah ada pun fauna yang biasa terdapat pada ekosistem kars ada berbagai jenis hewan yang termasuk golongan hewan antropoda ya ada laba-laba dan ada berbagai macam jenis serangga ya dan masih banyak hewan atau fauna lainnya ya nah untuk flora yang biasa terdapat pada ekosistem kars itu biasanya ada bunga anggrek ada tumbuhan jenis paku-pakuan ada palem dan ada berbagai jenis flora lainnya ya atau tumbuhan lainnya ya nah apa sih manfaat adanya ekosistem gunung goa dan kars nah itu banyak sekali ya teman-teman ya terutama bagi kita sebagai makhluk hidup ya Allah dengan kemahkuasaannya menciptakan berbagai macam ekosistem pasti ada tujuannya pasti ada manfaat yang bisa kita ambil ya ada pun manfaat adanya ekosistem gua dan kars yaitu yang pertama dapat menjaga ekosistem di alam ya nah yang berikutnya menyimpan kekayaan sumber daya alam seperti batu bara emas perak besi timah dan lain-lain ya kemudian yang ketiga adalah banyak tumbuhan hidup di gunung ya dan dapat dimanfaatkan sebagai obat ya nah ya manfaat keempat adalah bebatuan yang ada dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan atau bisa dimanfaatkan untuk perabotan rumah tangga ya kita kan pernah dengar ya batu gunung biasanya kalau mau bangun rumah atau membangun gedung-gedung ya itu terkenal keras dan kuat ya bagus untuk kita kalau mau membuat bangunan ya nah manfaat kelima adalah dapat menjadi sumber mata air bersih ya dan yang ke-6 itu dapat menjadi sarana edukasi konservasi dan hobi ya nah contohnya itu kan mungkin disini teman-teman ada yang pernah sebelum corona ya pergi berlibur ke daerah gunung bromo artinya kan termasuk sarana edukasi ya teman-teman bisa melihat mengambil banyak ilmu pengetahuan pada saat bepergian ke gunung bromo begitu juga dengan hobi ya mungkin teman-teman pernah dengar ya ada orang yang suka hiking atau naik turun gunung ya yang menikmati keindahan serta kemahakuasaannya Allah ya nah terus ada juga manfaat ke-7 ya nah goa itu merupakan museum hidup ya karena banyak sekali yang kita bisa lihat disana dan kita pelajari ya teman-teman ya di dalam goa ya nah ada pun cara menjaga dan melestarikan ekosistem gunung goa dan kas ya yang pertama itu menjaga kebersihan alam dengan cara tidak membuang sampah sembarangan ya yang kedua tidak mengambil dan menggunakan kekayaan sumber daya alam secara berlebihan dan yang ketiga merawat alam dengan menjaga hewan tumbuhan dan lingkungannya agar tidak punah dan rusak ya nah jadi sama seperti ekosistem sebelumnya yang ibu jelaskan kalau kita menjaga kebersihan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan otomatis ekosistem yang terdapat di bumi ini itu akan akan bersih tidak akan punah flora dan faunanya karena dia terjaga ya teman-teman ya nah terus kita juga kalau bersih itu akan jauh dari sumber penyakit ya teman-teman ya begitu juga tadi kan contohnya sumber daya alam yang terdapat di ekosistem gunung goa dan kars itu kan bisa adanya emas dan mineral lainnya yang berharga ya nah itu kalau diambil secara berlebihan lama-lama habis ya teman-teman ya dan kita sudah tidak bisa melihat dan memanfaatkannya kembali ya nah begitu juga kalau kita merawat hewan serta lingkungannya merawat tumbuhan pokoknya merawat apapun yang Allah ciptakan sebaik-baiknya maka semua itu akan bisa kita nikmati di masa yang akan datang ya oke ibu harap dari sini teman-teman sudah mulai memahami materi yang ibu jelaskan ya jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan pada saat recalling atau minta bantu orang tuanya atau pendampingnya di rumah untuk menghubungi ibu via whatsapp seperti biasa pesan ibu teman-teman jaga kebersihan jaga kesehatan pastikan sering mencuci tangan terus pastikan di rumah saja ya teman-teman ya makan makanan yang bergizi olahraga di rumah saja ya nah pastikan teman-teman kalau keluar rumah pastikan menggunakan masker face shield dan membawa hand sanitizer ya oke teman-teman kita tutup dengan cover atul majelis ya oke teman-teman sampai ketemu lagi di sentra sains berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati